Hai sedulur ini adalah rumputan Hai dan Hai diantara rumputan tersebut kadang kita bisa menemukan yang namanya tanaman ini kita semua pasti kenal ini ya Hai ini adalah tanaman buah liar Hai yang kadang dianggap gulma dan tidak bernilai tetapi ini sekarang menjadi buah mewah Hai ciplukan Hai nama ilmiahnya lapisalis pruinosa harga di Indomaret Hai yaitu empat puluh sampai lima puluh ribu sekilo kita bisa cari di Hai rumputan lain ini banyak bayam bayam dan ini adalah rumputan yang relatif kita lihat ini dia tiga Hai batang benih ciplukan Hai pisalis pruinosa Hai yang dulu dianggap gulma Hai rumputan liar tak bernilai sekarang nah ini dia sedulur Hai bagaimana kok bisa Hai tanaman ini Hai bertebaran di Hai tempat terbuka liar dan ya karena memang Hai bijinya sangat ringan dan bisa dihempas oleh Hai angin sehingga bisa sampai jauh ya Hai ketempat lain dan akhirnya tumbuh secara liar dan ini akan kita budidayakan sedulur Hai mari kita lihat bagaimana membudidayakan ini ya secara lebih teratur dalam polybag kalau ini tumbuh liar di tanah terbuka ya Hai ya ini dia Hai tadi cipulkan kita sudah pindah ke polybag ya Nah perhatikan disini ada calon buah nih 12 Hai ya inilah buah buah liar tetapi sekarang menjadi barang mewah untuk fine dining atau aksesoris kue mewah di hotel berbintang maupun toko kue kita semua tahu tanaman ini tanaman cipulkan tumbuh segar ya dan ini dia buahnya 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 nih buahnya kita taruh di polibek dan ini adalah menjadi tanaman yang sekarang dibudidayakan dari tanaman liar di luar menjadi tanaman yang bisa dibudidayakan karena bernilai ekonomis sangat bagus tinggi untuk dessert di hotel ataupun menjadi aksesoris untuk roti Hai harga di Alpamart atau di mall atau di pusat ya itu sekitar 40-50 ribu per kilo a few minutes later sedulur pasti tahu nama tanaman ini ya dengan kita pasti akan mengatakan ini adalah cipulkan Hai atau nama lainnya lah pisalis pruinosa Hai kalau ada namanya strawberry ini nama lain pisalis pruinosa adalah morel beri tadinya ini adalah tanaman buah liar yang banyak tumbuh di pekarangan luar atau di pekarangan tak bertuan nah sekarang cipulkan ini telah menjadi buah Hai mahal dan mewah Hai menjadi aksesoris Hai untuk fine dining fine dining fine dining di toko kue berkelas atau hotel berbintang untuk fine dining sebagai dessert ya sedulur pasti tahu ya dengan warna hijau kekuningan Hai dia menjadi api warnanya Hai dan Hai rasanya ketika hijau kekuningan itu adalah asam manis tapi ketika dia mulai kuning kuning ranum matang dia menjadi manis tanaman ini sangat berguna untuk kesehatan tubuh karena mampu membangun imunitas tubuh manusia juga mengandung banyak hormon yang memperkuat kesehatan Hai kesehatan tubuh karena dia mengandung antioksidan Nah kita akan melihat bagaimana menanam Hai cipulkan ini di Hai polibek atau di pot ini adalah Hai cipulkan yang ditanam di plastik bekas plastik bekas beras plastik untuk beras ini minyak ini beras jadi kita manfaatkan baik sedulur kita akan perlihatkan bagaimana kita akan membuat menanam bunyi cipulkan ini ya tentu ini cipulkan kita akan keringkan dulu sampai kering kemudian akan kita tabur sedulur puji Tuhan Alhamdulillah di video kita sebelumnya kita menemukan bahwa cipulkan itu pisalis purinosa itu bisa tumbuh di sembarang tempat karena bijinya yang sangat kecil ringan membuat dia bisa dihempas oleh angin sehingga bisa ditumbuh di dalam berbagai tempat sedulur ini adalah Hai ah betul Hai cipulkan yang kita pelihara dan perhatikan ini ada buahnya cuma belum matang ini juga ada buahnya cuma belum matang tetapi warna kuning keemasan membuat dia menarik dan ini sekarang menjadi barang mewah ya ini mahal dan di eh Indomaret persualaian ini harganya Rp40.000 sampai Rp50.000 sekilo nah sedulur Bagaimana cara menanam Hai cipulkan di polybag atau di pot nah ini perhatikan jadi sedulur kalau ini buahnya matang ya ini belum matang tetapi ini tentu sedulur ya bisa langsung dimakan Hai enak manis-manis asem Hai Nah kita pecahkan dulu dia kita lumatkan dulu dia dan ini dia sudah dalam kondisi kering tapi perhatikan bijinya sangat kecil-kecil dan ya ringan nah ini tentu sedulur kalau ini sudah dapat kita bijinya kita sebenarnya tinggal ya tebar ya dipot dan kita akan coba budidayakan cipulkan ini di polybag atau kita akan coba nanti tanamnya tanam di tempat yang lebih luas jadi ini pilihan saja ini bisa di pot bisa di polybag sebenarnya polybag kita banyak tetapi saya tanam ini di pot dan kita akan lihat perkembangannya sedulur ya terus beraktivitas untuk kegiatan positif